PEMBICARA 1 Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdani Ngeceskin, Jawa Barat miangken 57.000 pagawai migran secara prosedural ke luar negeri. Ayena secara resmi meh 110 pagawai migran Indonesia atau PMI asal Jawa Barat sumbar di luar negeri, tapi meh 5,3 juta pagawai migran Indonesia henteka catat atau miang secara ilegal. Beni G. Manghanja Kalken etahal lantaran kare reanana, etapa gawe anumi yang secara ilegal atau non-prosedural teh bakal dieksploitasi turhente digawe kalawan HD. Dirina geyakin rea okne manuka bautkan etapa sualan, timimiti hambalan pamarentaan desa, tepika pagawai BP2MI anukudu tanggungjawabkan etapa sualan. Kukituna pihak nakeda janji bakal satekah polah numpes tepika beres roes, etapa oknem calopagawe migran. Jika tidak oknu akan selalu ada penjahat dan pengkhianat kerabuti dan negara ini, dimanapun mereka yang kesempatan. Bagaimana kejahatan ini terjadi, Pak Solihir? Dimulai dari hulu kejahatan ini. Satu, bagaimana para calon pulut ke desa-desa mencari mansa bagaimana masyarakat kita dengan giming-iming pekerjaan yang bagus dan yang tinggi dan diberanggapkan secara cepat. Begitu kan? Giming-iming ini ya, pekerjaan yang bagus dan yang sangat tinggi diberanggapkan secara cepat. Pasti ada kemaksuan dokumen awal yang dilakukan. Oknum keperluan-desa adalah jajaran pemerintah yang terlibat di hulu dan pertama bagaimana kejahatan itu dilakukan. Masuk ke kampanye, jika ada dokumen administrasi yang juga dimanipulasi, dia main lagi. Sistem yang bisa dimainkan, administrasi dokumennya bisa dimainkan. Bang Pirang Tarekah dilakonan Kupamarentah Gernum Pesprak-Prakan Myangken Pagawes secara ilegal atau non-prosedural ke luar negeri. Sokomo Dumasar Kanadata Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Dina Taunie jumlah warga Nungalige di Jawa Barat naik 2,5 persen. Dina jumlah 1.870.000an jadi 2,5 jutaan. Cik Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Agus Hanafi, pihak Nanyorang 2 strategi Nyayetana Taharken Calon Pagawes Anubogadaya Saing, Sartang Arojong Calon Pagawes Mandi. Lalu apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya di sektor keterga kerjaan? Bapak-Ibu sekalian, ada 2 strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya di sektor keterga kerjaan. Yang pertama adalah strategi menyerang. Strategi menyerang ini adalah bagaimana mempersiapkan talon pekerja yang memiliki daerah saya. Dalam konteks ini, Bapak-Ibu sekalian, kita mencoba yang pertama mendorong talon pekerjaan ini memiliki kompetensi. Itu yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Kompetensi yang berada di Kabupaten Tukasi. Pemerintah Jawa Barat Gekir memujuhnya Nyarung Sumerap Perda, prak-perakan Perang Tayungan Pagawai Migran Indonesia. Samalah Beni Ramdan Ingebregen, pihaknya bakal nyayagakan lounge tepika jalur khusus di bandara, ancokinan Pagawai Migran timimiti 18 November 2020. Pangnak itu etap pangladen istimewate merenah ker dicangking ku Pagawai Migran, anu nyumbang devisa negara, meh 158,6 triliun.